Rumah Sakit Dadi Makassar, Sulawesi Selatan, kembali menerima 30 narapidana yang terpapar COVID-19 pada Rabu Siang. Mereka adalah napi dari lapas wanita Bolanyi Sungu Minasagoa yang dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan tes swab. Dengan tambahan ini, total 54 napi dari lapas tersebut sedang dirawat di Rumah Sakit Dadi. Pihak Rumah Sakit menyatakan mereka dalam keadaan stabil. Salah satu di antaranya bahkan telah dikembalikan ke lapas setelah dinyatakan sembuh. Di mana sudah 4 kali dikirim ke sini, pertama itu 6, kemudian 18, kemudian 20, kemarin terakhir ada 10 orang. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menutup paksa sebuah supermarket bahan bangunan dan perlengkapan rumah pada Rabu Sore. Tim gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 yang ikut juga melakukan penyemprotan area supermarket. Penutupan ini dilakukan setelah ditemukan 3 karyawan supermarket yang positif COVID-19. Selain itu, 74 karyawan ditetapkan sebagai ODP. Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Bogor akan melakukan tes swab masal di lokasi pada kamis pagi untuk mendeteksi risiko penularan. Sebelumnya, pengelola supermarket nekat beroperasi meski telah menerima surat pemberitahuan sejak Senin lalu. Awalnya ada rapid test mandiri yang diselenggarakan oleh mitra 10, ditemukan 1 positif karena ada beberapa reaktif. Dari 1 positif itu ditelusuri lagi, kemudian muncul lagi 2 positif. Akhirnya datanya adalah 3. Dari 3 itu, total ada sekitar 74 ODP. Tenaga medis kembali terpapar COVID-19. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sampang, Madura menyatakan, seorang dokter yang bertugas di puskesmas Banyuates positif COVID-19. Akibatnya, pihak terkait harus menutup puskesmas tersebut guna mencegah penyebaran COVID-19. Penutupan akan dilakukan selama 7 hari terhitung mulai Rabu 17 Juni. Puskesmas ini bukan yang pertama ditutup di Sampang akibat penyebaran COVID-19. Hari sebelumnya, puskesmas Tambelangan dan Robatal juga harus ditutup lantaran adanya dokter yang positif COVID-19. Tim Liputan, CNN Indonesia